Beberapa terakhir, masyarakat dibawakan oleh virus WannaCry Bahaya virus WannaCry menjadi ancaman berbagai negara Virus jenis ransomware ini sekarang sudah menyebar ke 99 negara termasuk Indonesia Belakangan, virus ini hangat diperbincangkan oleh para netizen Dan menjadi trending topic di mesin pencari google WannaCry ini mulai menyebar ke sejumlah negara sejak 13 Mei 2017 lalu Di Indonesia sendiri, virus WannaCry telah menyerang dua rumah sakit Yaitu rumah sakit dermais dan rumah sakit harapan kita Virus ini menyerang data-data penting dan menuntut pembayaran via bitcoin untuk membuka kembali file yang diserang Dan inilah fakta terbaru tentang virus WannaCry Pertama, virus WannaCry memalak duit Anda Virus WannaCry merupakan jenis ransomware yakni perangkat lunak rusak yang mampu mengenkripsi file-file penting dalam komputer yang sudah terinfeksi Apabila sudah terserang virus ini, maka komputer bisa terkunci dan tidak bisa diakses File serta dokumen-dokumen di dalamnya Untuk membuka kembali, sesang penyebar virus akan meminta pembayaran via bitcoin 2. Masuk lewat kesalahan Anda sendiri Cara kerja virus WannaCry akan masuk ke sistem komputer setelah pengguna mendownload file tertentu Jadi sang penyerang, cyber biasanya akan menyuruh pengguna komputer untuk mendownload software berbahaya ke perangkat Hal ini sering dilakukan dengan mengklik link tertentu di internet dan korban secara tidak sengaja akan mendownloadnya Setelah software berada di komputer korban, maka hacker akan munculkan serangan untuk mengunci file yang ada dalam komputer tersebut Kemudian hacker akan meminta imbalan atau pembayaran untuk membuka file yang dikunci 3. Menyerang sejumlah rumah sakit Jakarta Virus tersebut menyerang sejumlah PCD beberapa RSU di Jakarta setiap Jumat Atas informasi dari Kementerian Kesehatan dan Komunfo Senggadines Kesehatan Sinjaya langsung mengeluarkan imbawan kepada seluruh operator pokesmas Rumah sakit umum daerah untuk berhati-hati dalam membuka perangkat komputer 4. Pelaku menggunakan 3 Bitcoin yang berbeda Hasil pelacakan dari sejumlah analis keamanan komputer untuk mendapatkan data awal bahwa terdapat 3 alamat Bitcoin berbeda sebagai alamat untuk membayar uang tebusan Hingga Minggu 14 Mei telah tercatat 134 pembayaran yang telah dilakukan dengan nominal sekitar 40.000 USD 5. Persebaran virus sangat cepat Berdasarkan dari Kepala Pusat Studi Forensik Digital Universitas Islam Indonesia Berdasarkan bahwa penyebaran virus ini sangat cepat Meski dalam waktu singkat tak sampai 48 jam Wanneker berhasil menginfeksi lebih 230.000 komputer di lebih 100 negara 6. Ransomware berhasil ditaklukkan Perang melawan, ransomware diklaim telah diserikan dengan cepat Hanya dalam waktu 48 jam sejak virus ransomware jenis Wanneker terdeteksi pada Jumat lalu Para pelaku keamanan komputer menklaim telah berhasil menungkannya dengan mengurai kode program dari ransomware Wanneker ini Dan menemukan bagian program yang menjadi langkah utama dalam proses infeksi Bagian program itu dikenal dengan Kill Switch 7. Muncul varian baru dari virus Wannekerai Varian baru itu konon menggunakan cara kerja dengan logika terbalik Yaitu bila dapat melakukan koneksi langsung ke domain tertentu Wannekerai akan berhenti sementara Bila tidak dapat melakukan koneksi langsung Jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini Dan bagikan ke teman anda